Halo pemirsa setia channel mama akbar alisia Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau berbagi resep nih Bagaimana cara membuat sop tulang sapi Yang empuknya sampai ke dalam-dalam Bisa kita lihat sendiri nih beneran empuk banget loh Dan juga yang pasti rasanya sangat mantul Super lezat Nah apa saja sih rahasianya Pokoknya simak terus video ini sampai habis ya Bahan utamanya disini aku menggunakan 1 kg tulang sapi Tapi aku disini menggunakan tulang muda ya Saya siapkan sedikit air Jadi tulangnya saya mau rebus dulu Sebentar aja Hanya sampai airnya mendidih aja Gunanya apa? Agar kotorannya keluar ya Jadi ini setelah mendidih Kotorannya kita buang Airnya juga kita buang Makanya kita merebusnya jangan terlalu lama Karena nanti air kaldunya Kaldu dari si tulang sapinya bisa hilang ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya saya siapkan panci presto Ini sudah saya isi dengan 3 liter air Saya masukkan tulang sapinya yang tadi sudah saya rebus ya Jadi air yang tadi rebusannya kita buang Kita ganti yang baru Nah saya tambahkan dengan 5 lembar daun salam Satu buah pala dan satu buah jahe Saya masukkan ke dalam air yang di presto Untuk pala dan jahenya saya keprek seperti ini Saya masukkan juga ya Lalu saya masukkan juga daun bawang dan daun seledri utuh ya Tidak kita iris-iris jadi utuh Lalu kita presto Nah kita presto selama 30 menit Tapi kita menghitungnya dari mulai prestonya itu bunyi ya Nah sudah bunyi seperti ini nih Kita hitung waktunya selama 30 menit Habis itu baru kita matikan prestonya Kita dinginkan dulu baru dibuka Nah sambil nunggu prestonya dingin Saya siapkan 300 gram wortel Sudah saya iris tipis seperti ini 250 gram kentang Sudah saya iris juga seperti kita buat sop pada biasa ya Lalu ada daun bawang seledri tomat Sudah saya iris Saya bersihkan Ini secukupnya aja Lalu untuk bumbu halusnya Ada 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih Ini akan saya haluskan jadi 1 Ada 1 siung bawang bombay Ini saya mau iris dulu Bawang bombaynya Jadi nanti untuk bumbu halus Yaitu bawang merah dan bawang putih Akan kita tumis dulu Barengan dengan bawang bombay yang sudah kita iris Lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap Dan setengah sendok teh merica bubuk Ada 2 saset kaldu sapi Saya menggunakan roikko ya Langsung saja nih Saya mau tumis dulu Bumbu halusnya Yaitu bawang merah dan bawang putih Ini tidak pakai minyak dulu ya Karena tadi saya haluskannya menggunakan air Jadi saya tunggu airnya sampai surut dulu Kita aduk-aduk Kalau sudah kering Baru saya tambahkan sedikit minyak Kita aduk Sampai harum Sebelum matang bumbunya Saya masukkan bawang bombay tadi yang sudah kita iris Kita aduk jadi satu Kita tumis bareng Nampaknya ini sudah harum Sudah matang Saya matikan kompornya Saya sisihkan dulu Nah saya mau buka panci prestonya Yang tadi kita sudah rebus dagingnya ya Ini sudah dingin Kita buka Lalu saya angkat Daun bawang seledri yang tadi utuh ya Ini saya mau buang Karena ini tuh Sudah benar-benar harum banget ya bunda Di saat prestonya lagi proses juga Harumnya itu benar-benar sampai keluar Sampai tercium Jadi aroma dari daun bawang seledri tersebut Dan daun salamnya Juga ada jahe, biji pala Pokoknya benar-benar jadi Tidak amis sama sekali ya Nah ini daun salamnya Dan daun bawang seledri sudah saya buang Saya tambahkan dengan 500 ml air ya Jadi kita tambahkan airnya 500 ml Kita aduk-aduk Kita masak lagi Sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Saya masukkan bumbu yang tadi sudah kita tumis ya Saya campurkan ke dalam kuah tulang dagingnya Tulang sapinya Semua Lalu kita aduk-aduk ya bund Setelah bumbunya masuk Selanjutnya saya masukkan sayurannya Wortel yang sudah diiris Sudah dicuci bersih Kentang juga sama Untuk wortel jika bunda tidak ada timbangan Itu sekitar 3 buah ya bund Yang ukuran besar Lalu ada kentang juga yang ukuran kecil itu Sekitar 3 buah juga Kita aduk sampai mendidih lagi Selanjutnya Saya masukkan kaldu bubuknya Disini saya menggunakan rohiko sapi Boleh diganti merek apa saja ya bund Lalu Saya masukkan juga garam mericanya Dan penyedapnya tadi Kita aduk kembali Kita tunggu sampai sayurannya empuk Sambil kita koreksi rasa ya bund Jadi kira-kira Jika kurang apa Bisa bunda tambahkan Tapi Kalau menurut saya Ini sudah pas Sudah pas banget Untuk ukuran 3,5 liter air Nah Kita aduk-aduk terus Kira-kira sudah empuk Wortelnya Kentangnya Kita matikan kompornya ya bund Lalu kita sajikan Untuk penyajiannya Jadi disini Daun bawang Seledri Dan tomatnya Saya terpisah ya Di mangkuk Jadi saya tidak Satukan di dalam panci Karena daun bawang dan tomat ini Kan teksturnya cepat sekali Lembek ya bund Jadi khawatir nanti Ketika kita hangatkan Sayurnya Dia akan benyek Makanya jadi Saya taruhnya terpisah Jadi ketika kita mau makan Kita mau hidangkan Baru kita Tuang Daun bawang seledri Dan tomatnya Itu di mangkuk ya bund Tapi jika bunda tetap Mau digabung Juga boleh saja Kalau misalnya Sopnya kira-kira Makannya sekali habis Boleh kita gabung Tapi kalau untuk kita Hangatkan berkali-kali Lebih baik Itu kita sajikan di luar ya Nah ini dia Sudah jadi Sayur Sop Tulang sapi Alamama Akbar Alisia Ini saya mau kasih testinya nih Beneran empuk banget Sampai ke dalam-dalam Sampai ke tulang-tulangnya Jadi bisa kita makan Rasanya juga lezat banget Beneran kayak Sof-sof restoran ya bunda Nah bagaimana bunda Mudah sekali bukan Membuatnya Jika bunda suka dengan video ini Silahkan di like, komen Share, subscribe Aktifkan notif loncengnya ya Terima kasih Salam manis selalu Dari Mama Akbar Alisia Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye